Halo semuanya kembali lagi di Fast Channel, di video kali ini saya akan mereview satu unit Mitsubishi Expander Cross yang fast lift tahun 2021, yang terbaru Untuk unitnya ada di Mitsubishi Prokerto, bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat dan kontak marketing Untuk melakukan pemesanan, nanti saya cantumkan di deskripsi ya Kita bisa lihat dulu dari eksteriornya di bagian depan Ini yang terbaru ya disini ya, sementara yang sebelum fast lift ada disini Sebenarnya dari eksterior perbedaannya gak terlalu jauh Kita lihat di bagian depannya disini untuk grillnya Nah bedanya itu disini, untuk grillnya ini black glossy full Nah sementara yang sebelum fast lift Disini ada panel silvernya Jadi ini chrome gelap ya Semacam chrome gelap, sementara yang di fast lift Dia ini full black, black glossy Nah dari grillnya kurang lebih seperti ini ya Warnanya masih sama dengan yang sebelum fast lift, masih black glossy Kemudian ini ada logo Mitsubishi Chrome Untuk lampunya disini sudah full LED Lampu utama dan lampu jauhnya Untuk lampu shine masih bohlam Lampu senja ada di atas, LED Cuma dia belum di RL Di bawahnya ada fog lamp, fog lampnya sudah LED Di bagian sininya, bumper depan ada aksen silver ya Underguard depan warna silver Untuk dynamic shieldnya seperti ini ya Ada aksen chromenya, dia tegas Dan ini ada Emboss tulisan expander cross Selanjutnya kita bisa lihat di bagian sampingnya Di bagian ban dulu Untuk bagian bannya menggunakan ban download NA safe Ukurannya ada di sebelah sini 205 55 R17 Velgnya 17 inci Dual tone color Rem depan menggunakan rem cakram Disini juga ada over findernya ya Warna hitam Sekeliling bodinya Di bagian bawah sini ada side skirt Warnanya silver Atau silver gelap ya Di bagian spionnya dia chrome Ada shine LED Kemudian disini ada lish Chrome Di bagian kaca bawahnya ya Ada talang airnya Dan untuk pilarnya sudah dicat warna hitam Untuk handle nya disini chrome Ada akses untuk smart key juga model pencet Jika kita lihat di bagian atasnya Dia juga ada Proof railnya ya Warnanya silver Untuk di bagian ban belakang Menggunakan ban download NA safe Ukurannya 205 55 R17 Velgnya sudah dual tone color Rem belakangnya Masih menggunakan rem promol Lanjut di bagian belakangnya Di bagian belakang atas ada antena shark fin Kemudian ini ada rem belakang ya High point stop lamp Sudah LED Ada rear defogger Rear wiper Kemudian disininya ada aksen black glossy Ini ada logo Mitsubishi Dan disebelah kirinya ada logo atau tulisan expander cross Untuk lampunya seperti ini Untuk expander cross tidak berubah ya lampunya ya Masih mirip dengan yang lama Untuk lampu malamnya LED Lampu remnya bohlam Lampu sen bohlam Sementara lampu mundurnya disini Sudah LED Di bagian bawah sini ada sensor parkir sebanyak dua titik Kemudian disini ada kamera mundurnya Ini ada lampu plat nomernya Masih halogen Di bagian bawah sini ada underglut Paper belakang Ini ada aksen silvernya Kemudian ini ada aksen putihnya Untuk bagian reflektornya vertikal seperti ini Oke di bagian eksteriornya sudah Sekarang kita tinggal menuju ke interiornya ya Kita lihat di bagian interior Karena dia sudah menggunakan aksen smart key Kita gak perlu megang kunci Untuk kuncinya juga masih sama sebetulnya Dengan yang lama Expander sebelum facelift seperti ini ya Jadi kita cukup kantongi saja Kemudian menekan tombol smart key disini Untuk membuka dan mengunci pintu Kalau dibuka maka akan auto folding Terbuka Nah untuk kursinya seperti ini Kursinya sudah dilapis kulit ya Warnanya biru tua seperti ini Ada pengaturan reclining Pengaturan ketinggian Dan juga ada pengaturan untuk sliding seat disini Untuk pedalnya karena metik ada dua buah Ini untuk tuas membuka cup mesin Dan ini adalah tuas untuk Pembuka tanki bahan bakar Kita lihat dari panel pintunya Pintunya seperti ini ya Yang ini plastik Kemudian yang disini sudah soft pad nih Warnanya juga sama ya Dia ini biru tua ya Ada stitching warna putih Ini ada aksen silver Kemudian ini ada pengaturan bar window Yang auto disisi driver aja Ada pengaturan window lock dan central lock Untuk aksenya disini karbon ya Untuk door handle nya disini krum Di bagian bawahnya ada tempat botol Penyimpanan dan speaker Selanjutnya kita lihat ke bagian dashboard nya Yang baru juga nih Nah kita lihat di bagian kanan dulu disini Ada bahan soft pad nya juga Warna biru tua Empuk Ini ada stitching warna putih Kemudian ada kisi AC Dan ada aksen silver di sekelilingnya Ini tombol info untuk MID Kemudian di bagian bawahnya ada tombol start stop engine Ini ada pengaturan spion Dan ini untuk retract spion nya Di bagian bawah sini ada untuk tombol idling start stop Dan stability control Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan tertutup Selanjutnya kita lihat di bagian setir Oke setirnya seperti ini ya mirip-mirip Evo nih Mirip panser Evo Ada aksen silver disini Sudah dibalut kulit Di bagian sebelah kirinya ada pengaturan untuk audio String switch control dan pengaturan untuk bluetooth teleponi Sementara di sebelah kanan sini Ada pengaturan untuk switch control ya Cuma belum adaptif Ada airbag Dua buah disini dan di bagian penumpang depan Untuk setirnya pengaturannya Sudah tilt Dan telescopic ya masih dipertahankan Bisa maju mundur juga Kemudian untuk di bagian belakang sini Ada tuas untuk wiper Sudah intermittent dan bisa diatur Untuk interval waktunya juga Di sebelah kanannya ada tuas untuk pengaturan lampu Sudah terintegrasi juga dengan pengaturan fog lamp nya Selanjutnya kita coba lihat ke speedometer nya ya Kita coba contact on Nah seperti ini tampilannya Di bagian sebelah kiri sini dia ada Petunjuk RPM Sebelah kanannya ada petunjuk speedometer Terus di bagian tengahnya ada MID ya MID yang menampilkan untuk Ada konsumsi bahan bakar disini ya Petunjuk tanki bahan bakarnya Kemudian disini ada petunjuk suhu mesin Ada odometer Dan juga ada yang baru nih Hotsight temperature Untuk coraknya sekarang biru ya warnanya ya Sekarang coba kita lihat MID nya apa saja Itu ada peringatan bahan bakar Kemudian diganti Maka akan berubah menjadi trip Trip A Trip B Kemudian full konsumsi Eco Ini untuk average Kilometer per liter Ini untuk kecepatan rata-rata Ini untuk petunjuk echo Dan ini untuk interval service Ini ada pilihan pengaturannya Kalau ditekan maka akan ke pengaturan Ada pengaturan average Average unit Derajat celsius Bahasa Ini untuk bunyi beep Bunyi alarm Bunyi lampu sign Ini on off Echo driving Dan reset Ada petunjuk transmisi juga ya Dan ada petunjuk idling start stop Di bagian bawahnya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk bagian Instrumen cluster nya Jadi hanya beda di coraknya aja Dan penambahan offset temperature Oke sekarang kita coba lihat ke head unit nya Untuk head unit nya seperti ini ya Sekarang jadi lebih besar Dan bisa terlihat juga ini Langsung ada tulisan Android Auto Dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay Untuk tampilan head unit nya seperti ini Ada tombol kapasitif Ini untuk pengaturan volume Home Ini musik Pengaturan dan untuk Mikrofon Atau voice command ya Kita coba ke home Disini ada tulisan Android Auto MM link dan radio Kita coba ke menu Di menu ada USB iPod Kemudian telepon Audio Bluetooth Dan AV off Jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk head unit nya Kemudian kalau misalkan di air ya Maka dia akan tampil kamera mundur nya seperti ini Nah disini ada juga pengaturan untuk sistem Seperti ini ada pengaturan umum Kemudian ada pengaturan regional Pengaturan antar muka Kemudian ada pengaturan kamera Pengaturan volume Kemudian disini juga ada lagi pengaturan audio Konektivitas dan sesuaikan tampilannya Jadi pengaturannya juga cukup banyak Lebih banyak daripada expander yang ultimate Nah seperti ini Nah seperti ini ada equalizer nya juga Lanjut kita ke bagian bawahnya disini Ada panel AC nya disini ya Untuk panel AC nya seperti ini Ada pengaturan kecepatan digital Kemudian ini untuk pengaturan temperatur nya Dia belum auto ya Cuma layarnya yang digital Sama pengaturannya yang digital Ada rear defogger Kemudian ini untuk max cool Mode AC Cuma ada yang hilang nih Sekarang gak ada front defogger Ini ada on off AC Sirkulasi udara Dan off AC nya Bagian atas ini juga ada tombol hazard Dan ada kisi AC nya yang dilapisi oleh Aksen silver di sekelilingnya Lanjut di bagian bawahnya Ada power outlet 12V Kemudian disini ada Dua buah USB nih Untuk yang expander cross Ada dua buah USB ya Untuk pengaturan ke head unit nya nih Untuk input ke head unit Yang satunya Ada penyimpanan Laci penyimpanan Sekarang gak tertutup ya Sudah terbuka Laci penyimpanannya seperti ini aja Dan disini juga ada penyimpanan kartu Dan separator nya nih Untuk penyimpanan Untuk bagian transmisi nya seperti ini Masih sama Tapi sekarang menggunakan CVT ya Berubah Kemudian disini ada Untuk tombol electric parking brake Dan auto hold Yang baru ya ini ya Kemudian di bagian Sisi kanan kirinya Juga masih dipertahankan Penyimpanan kecil ya Lanjut kita ke bagian tengah sini Di bagian tengah sini ada Dua buah tempat Kapolher Atau penyimpanan botol Juga bisa sih Ini juga ada armrest Dilapisi dengan kulit Coraknya sama dengan joknya sih Kalau dibuka ada Penyimpanan yang cukup luas Dan ada tempat tisu nya nih sekarang Untuk joknya seperti ini ya Jika bisa dilihat Ada stitching warna putih disini Untuk seatbelt dia fix Gak bisa diatur Tingganya Hand grip nya retractable Kemudian disini ada sun visor Ada kacanya Cuma gak ada lampunya Ini ada lampu kabin Masih kuning Ada spion Spionnya dynamic view manual Dan disini ada sun visor Dia cuma ada tempat kartu aja Gak ada kacanya ya Oke di bagian depan Kurang lebih udah sih Sekarang kita coba ke tengah ya Kita matikan Dan pindah ke tengah Nah oke sekarang sudah Di tengah Di tengah seperti ini Untuk kursinya ya Kita lihat kursinya dulu Masih mirip-mirip sebenarnya Dia headrest nya cuma ada dua Di tengah gak ada headrest Cuma di tengahnya ada armrest nih Untuk bagian pintu Kita bisa lihat Bagian pintunya seperti ini Disini soft pad Warna biru tua Ada aksen silver Ini ada aksen carbon Door handle nya Disini chrome ya Door handle Kemudian di bagian bawahnya Ada tempat botol Penyimpanan dan Speaker Nah sekarang coba duduk disini Kursinya bisa recline dan sliding juga Kalau misalkan duduk Ini karena paling mundur Ya tadi ya Di setting paling mundur Ini masih ada space Dua jari nih Untuk headroom nya Masih lima jari lebih Masih luas Di belakang Kursi disini juga ada penyimpanan Kantong Cuma yang disebelah kiri ya Dia ini penyimpanannya double nih Di bawah ada Di atas ada nih Seperti yang sebelum fast lift ya Bertingkat tempat penyimpanannya Di bagian bawah sini Juga ada yang baru Ada USB Dan juga USB type C nih Jadi Power rotate yang disini Digantikan dengan USB yang disini Untuk sliding nya seperti ini ya Lumayan jauh nih Untuk sliding nya Kemudian di bagian atasnya Disini ada pengaturan AC Sekarang baru juga Knob nya seperti ini Jadi lebih keren ya Untuk isi AC nya masih sama Kurang lebih ada 4 buah Di sebelah kiri ada hand grip Yang sudah retractable Untuk seat belt nya Dia seperti ini Fix Di sebelah kanan Ada hand grip Yang retractable juga Oke kurang lebih Di tengah Seperti itu Kita lanjut ke bagian bagasi ya Nah untuk bagasi nya Pembukanya ternyata masih Handle biasa ya Belum seperti yang ultimate Sudah menggunakan Tombol elektris Di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan Di bagian menjadi 3 separator Seperti ini Dan di kanan kirinya ada tempat penyimpanan yang terbuka nih Disini ada tempat toolkit Kemudian ini adalah posisi pelipatan ya Dia pelipatannya rata lantai Untuk kursinya Seperti ini Dilipat Dan bisa reclining juga Jadi kalau misalkan terlipat seperti ini Jadi kalau misalkan terlipat seperti ini ya Rata lantai Nah ini merupakan Tengki bahan bakarnya Di sebelah sini Gak ada tulisan RON minimalnya ya Hanya tertulis Hanya Bahan bakar Tanpa timbal Untuk kapasitas tankinya Sebesar 45 liter Nah sekarang Kita coba duduk di bagian belakang Untuk pelipatannya Seperti ini Sudah wantas stumble ya Menggunakan tuas yang ada disini Jadi sekali tekan tuas aja Maka langsung terlipat Seperti ini Nah Sekarang coba duduk di bagian belakangnya Sebelum duduk Kita lihat dulu nih Di bagian penyimpanan Disini ada penyimpanan cup holder Ini ada storage Ini penyimpanan lagi Power outlet Hand grip Detectable Seat beltnya disini fix Dan disini ada seat belt untuk Baris tengah Penumpang tengah Untuk kursinya Seperti ini ya Bahannya masih sama kulit Warna corak biru Headrestnya dua Kemudian bisa reclining Menggunakan tuas yang disini Nah Ini merupakan Paling rebah Dan ini yang Tegak Kita coba duduk disini Masih ada space nih Sebanyak Dua jadian Kemudian untuk headroom Headroomnya masih ada Sekitar empat jarian Masih luas sih Disini ada lampu kabin Masih kuning Kemudian Untuk ini sebelah kiri Mirip-mirip sih Sebenarnya Dengan yang sebelah kanan Hampir sama Cuma dia bedanya Gak ada power outletnya nih Ini penyimpanan Cup holder Dan penyimpanan lagi Hand grip protect ya Oke Di belakang kurang lebih Seperti ini Lanjut kita ke Depan Nah bagian depan Seperti ini Ini ada bahan kulit Ini karbon Dan ini handle nya Krum Tempat botol Penyimpanan Dan speaker Untuk kursinya Pengaturan Rikline dan sliding Gak ada pengaturan Untuk ketinggian Nah untuk expander ya Di bawah sini tuh Ada tempat penyimpanan Lagi nih Cuma agak keras nih Intinya ada Penyimpanan lagi nih Di bawah kursi Di bawah kursi Penumpang depan ya Ada penyimpanan lagi Nah untuk dashboardnya Seperti ini Disini ada Aksen karbon Glossy ya Aksen karbonnya Ini ada Aksen silver Ini kulit Berada soft pad nya Dan ada Stitching warna putih Ada twitter juga Di bagian pilar depan Kanan kiri Di bagian sini Ada penyimpanan Masih sama Dengan yang Sebelum fast slip ya Jadi praktis Ini ada penyimpanan Terbuka Dan ada Glovebox nya Glovebox nya Juga lumayan lega Oke jadi Kurang lebih Seperti itu Sekarang kita Coba lihat Ke ruang mesin Dan kita lihat Lampu lampu nya ya Nah sebelum Diakhiri videonya Kita coba Lihat ke lampu Dan kita Lihat ke Mesin nya ya Kita nyalakan Lampu nya Lampu fog lamp Lampu hazard Kemudian Buka cup Mesin nya Yang ada Di sebelah sini Nah untuk mesin nya Seperti ini Masih mirip juga Dengan yang lama Gak ada perubahan Sudah ada cover engine Dan ada module ABS nya Disini Ini kapasitasnya 1500 cc Dengan Maverick 4 silinder Bertransmisi CVT Tenaga nya 115 PS Torsi nya 141 Nm Di bagian atasnya Disini juga sudah Dicat ya Dan sudah ada Perdam nya juga Kemudian untuk Wiper nya Disini Model nya juga Cantik Sudah frameless Nah untuk Lampu nya Seperti ini Nyalakan lampu depan Untuk lampu Senjanya LED Tapi belum DRL Kemudian untuk Lampu utama nya Disini ya Sudah LED Yang ini untuk Lampu jauhnya Lampu sen disini Dan volume nya Di bagian bawah Sudah LED Secara keseluruhan Seperti ini Untuk lampu sen disini Sudah LED Kemudian di bagian belakang Seperti ini Nyalanya Lampu nya sudah LED Ini untuk lampu sen Masih bohlam Lampu mutunya sudah LED Untuk lampu Plat nomor nya Disini masih Bohlam halogen Oke jadi kurang lebih Seperti itu Review saya Mengenai Mitsubishi Xpander Cross Yang fast lift Tahun 2021 Terima kasih sudah menonton Video ini Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton